Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air Izinkan pada kesempatan ini saya mengkritik Fadli John Yang mana dia mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan Karena angka positif covid sudah turun di DKI Jakarta Mendengar hal ini kita tersenyum-tersenyum saja bro Mendengar hal ini kita tertawa-tertawa saja bro Karena pada faktanya ketika positif corona melonjak di DKI Anies itu sudah jarang muncul di televisi Sudah jarang muncul di medsos Semuanya di handle oleh wakilnya Anies Baswedan menghilang bro Tahu-tahu ada di pemakaman Jadi Mendengar hal ini saya tertawa-terbah-bah Ketika angka covid di Jakarta Meldak Sampai Menjadi yang tertinggi di Indonesia Maka si Fadli John ini teriak-teriak Oh Jokowi gak becus Ngurus Covid ini Bahkan sampai kemarin ada Demo Endgame Buat Jokowi Tapi ketika Covid di Jakarta sudah menurun Seharusnya kan yang dipuji Jokowi lagi Pemerintah lagi Berarti PPKM daruratnya sukses Loh kenapa yang dipuji malah si Anies Baswedan Yang tidak jelas kerjanya apa Fadli Fadli Otaknya sudah kayak Thai Harusnya dia ini dipecat dari Gerindra Karena kalau tidak dipecat dari Gerindra Berarti Gerindra ini bermain dua kaki Di satu pihak Prabowo dukung pemerintah Di lain pihak Fadli John jadi musuh pemerintah Ini gak elok Ini gak lucu Harusnya dipecat Fadli John ini Kalau mau jadi oposi Gerindra Ya silahkan Kalau Gerindra menjadi oposi ya silahkan Keluar dari kabinet Kalau mau koalisi ya Silahkan gabung ke kabinet Tetapi si Fadli John pecat Itu adalah cara yang paling baik Itu adalah cara yang paling elegan Itu adalah cara Yang intelektual Karena gak bisa Satu kaki mengambil keuntungan Satu kaki lagi Menyerang pemerintah Dalam Al-Quran ini Kelompok-kelompok yang kayak gini Partai-partai kayak gini Disebut sebagai orang-orang yang munafik Orang-orang yang tidak konsisten Orang-orang yang zolim dan bodoh Orang-orang yang pasti dihancurkan oleh Allah SWT Karena kezoliman dan kebodohannya Jadi Mulai saat sekarang Rakyat Indonesia harus cerdas Harus mampu membedakan Mana pahlawan Mana bajingan Jelas kerja dari Jokowi yang Begitu spektakuler dalam PPKM daurat ini Harus diapos Oleh pemerintah Oleh rakyat Indonesia Sebagai sebuah keberhasilan yang nyata Salah besar Kalau kita menyanyung Anies Baswedan 10 triliun aja Gak jelas larinya kemana Ngurus panjir aja Gak becus Ngurus DP 0% aja Gak becus Ngurus Oke Oci aja Gak becus Kok Dia dipuji setinggi langit Dia berhasil Menangani covid di Jakarta Padahal aslinya Gak becus Padahal faktanya Gak becus Yang harus kita puji setinggi-tingginya Dan dukung terus Adalah kinerja Jokowi Dalam Mengantisipasi Membasmi Virus corona Yang sudah Merajalela di Indonesia Bila iltopik Kulidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh